Intro Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster menggelar doa bersama di Pura Penataran Agung Besakih Karangasem. Kegiatan tersebut merupakan upaya secara niskala untuk menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan doa bersama bertujuan mendoakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 berlangsung lancar, aman dan damai. Gubernur Koster juga menyampaikan fiak yang sudah mengeluarkan surat edaran agar pada Kamis 17 Oktober 2019, semua komponen masyarakat Bali dari berbagai lintas agama serta aliran kepercayaan menggelar doa bersama. Doa bersama ini bukan karena motif politik atau presiden dan wakil presiden memenangkan suara mayoritas di Bali, melainkan seluruh masyarakat Bali ingin agar negara dan bangsa, termasuk para pemimpinnya beserta rakyatnya, selalu dalam keadaan damai dan sejahtera. Doa yang dipanjatkan dengan setulus hati memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagai orang Bali, segala hal dilakukan harus melibatkan unsur skala dan niskala. Tanpa melibatkan kedua unsur itu, usaha yang dilakukan akan berakhir sia-sia. Doa bersama dilakukan ini merupakan upaya niskala untuk memberikan kontribusi dari Bali bagi kedamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Pura Besaki dipilih sebagai tempat doa bersama karena Pura Besaki merupakan hulu peradaban Bali dan sebagai taksu spiritual Bali selama ini yang telah memberikan tundunan kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pura Besaki ini diharapkan dapat memancarkan taksu dan vibrasi kedamaian dari Bali untuk Indonesia demi menyusahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober nanti serta sekaligus menjadi titik awal rekonsiliasi kebangsaan. Saya ingin mengharapkan doa para mereka menyambut acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober nanti pada tahun 20 Oktober nanti dengan doa kita di Bali ini berharap bagian bangsa dan negara Indonesia dalam keadaan aman, aman, damai, pendusif sehingga acara pandangan kita membuatkan kita nanti bisa berlangsung dengan lancar dan sukses tidak ada kalangan dan hambatan apapun karena ini adalah kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang harus dikaitkan dikaitkan secara bersama-sama Dalam sepatan itu Gubernur Koster juga mengajak masyarakat bersama-sama untuk selalu menjaga keamanan dan kedamaian menjelang pelantingan Presiden dan Wakil Presiden dan begitu juga setelahnya. Gubernur juga mengajak semua fiak untuk berhenti menyebarkan ujaran kebencian dan menebar kamar bohong di media sosial. Seluruh elemen masyarakat diajak bersama-sama melakukan kerja nyata untuk kedamaian dan ketentraman bangsa dan negara Indonesia.